Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kawan-kawan ini, mana-mana anda berada? Kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril E. Maki Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai krisma Alhamdulillah, kembali lagi Maki bersepatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk soal kompetensi teknis Jabatan Pusina Penyuluh KB di mana soal ini merupakan soal untuk kita mempersiapkan menghadapi seleksi ASNP 3K formasi tahun 2022 namun pelaksanaan tesnya akan langsung pada tahun 2023 ini jadi untuk kawan-kawan yang sekarang akan berjuang mengikuti seleksi CASNP 3K ini maka ini adalah soal yang tepat untuk kawan-kawan masyarakat untuk menghadapinya terutama untuk penyuluh KB dan insya Allah mungkin nanti kalau kawan-kawan ada yang dibuatkan soal manajerial, sosok cultural mungkin, mungkin Maki akan membahasnya gitu kan kawan-kawan untuk dibuatkan soal kompetensi teknis apapun itu silahkan tinggalkan penguasannya di kolom komentar nanti kalau adakah waktu yang mungkin Maki akan buatkan semuanya gitu kawan-kawan ya apalagi kalau peminatnya banyak gitu itu akan semakin membuat Maki untuk bersemangat lagi membuat konten gitu baik untuk bersemangat itu kita harus ikuti kopi gitu ya disini saya sedikan semua salah namun apa pun saja kita harus ikuti butuh sesuatu gitu ya selalu kita bersemangat dengan insuman disbaik plus solusion biar apa? iya betul biar disperasi gitu kan saja kayak gini kita perlu ya anggota dari kelompok UPPKS dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan ekonomi keluarga adalah bla 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 A iya adalah pasangan usia subur baik yang sudah berkabek maupun yang belum berkabek jadi yang ini wrong 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 jadi jawaban yang begitu kan ada di sini tidak bedok isi mentaf kalau menik soalnya bercu disini saya sedikan semua salah namun apapun saja kita harus ikuti butuh sesuatu gitu ya selalu bersemangat dengan insuman disbaik plus solusion tidak apa? iya betul biar disperasi gitu kan kan saya seperti ini kita bersemangat ya wadah pengelolaan dan pelaksanaan gerakan pembangunan keluarga sejahtera di tingkat desa atau kelurahan hingga di tingkat dusun dan RT merupakan pengertian dari A IMP B ISBN C IMB D IKN E Ikin nah gitu ya kalau SBN itu udah bukan ya ini untuk buku kamu kan ya ini wrong pada IMB apalagi ini izin memendirikan bangunan gitu IKN ini apalagi ya masa ini IKN bukan ya Ikin apalagi ini ini nama orang Ikin ya jadi mengikin eh sorry kalau ada mau Ikin ya disini jadi jawaban yang 4 adalah IMP gitu kan yang A ya jadi IMP itu merupakan wadah pengelolaan dan pelaksanaan gerakan pembangunan keluarga sejahtera gitu di tingkat desa atau kelurahan hingga tingkat dusun A dan RT itu pengertian dari IMP understand ini video ini mantap kalau mantap next soal nomor 3 soalnya kayak gini cabarung eh eh belum ya disini selesai 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 berapa iya betul iya betul berasal 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 gitu kan ya saya kayak gini coba rung ya IMP ini yang barusan ya kita baca soalnya ya yang diartikan sebagai wadah pengelolaan dan pelaksanaan gerakan pembangunan keluarga sejahtera di tingkat desa atau kelurahan hingga di tingkat dusun dan RT RT pada prinsipnya saat ini memiliki 6 peran sebelumnya 7 peran yang kemudian dikenal sebagai E6 peran bakti IMP E6 peran tersebut antara sebagai berikut kecuali bla 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 gitu ya A pengorganisasian B pertemuan C K I D dan konseling D kemandirian E kebersamaan nah oke kalian perlu kita ketahui bahwa pada prinsipnya IMP itu memiliki 6 peran asalnya 7 peran asalnya 7 peran nanti akan makin bahas lah insya Allah kalau memungkinkan ya lalu jadi 6 peran nah diantara 6 peran bakti EMP itu yang adalah pengorganisasian kawan-kawan ya jadi kita cek ya nah ini dia 1 adalah pengorganisasian B pertemuan C K I K I I nah gitu ya dan konseling C E4 sorry catatan dan pendataan yang kelima itu adalah pelayanan dan kegiatan dan yang ke enam adalah kemandirian nah nanti yang gak ada disini siapa? pengorganisasian ada pertemuan ada oke ya ada kemandirian ada nah kan yang ternyata kan kecuali hati-hati nih kawan-kawan kecuali berarti yang bukan nah siapa? kibir samaan yang gitu kan kan asin kidup-kidup kidup-kidup lebih hot lagi soalnya ya lagi other thinking skill pokoknya kalau memang banyak peminat pelamar untuk BKKBN namun untuk sementara waktu maki hanya ingin tahu dulu seberapa banyak sih peminat seleksi ASN P3K untuk formasi penyeluh keluarga bencana ini gini ya kawan-kawan kalau misalkan nanti kawan-kawan banyak gitu peminatin nanti maka akan update lagi dengan soal-soal yang lebih hot selagi untuk sementara waktu mari kita simak soal-soal yang berikut ini kawan-kawan ya don't go anywhere don't go ini don't go anywhere stay tuned here maksudnya oke kawan-kawan berkali ini saja dulu yang bisa diberikan dalam sekolah ini untuk menambah wasan teman-pengetahuan kita untuk semua dan berkali nanti kalau ada peminatnya banyak untuk penyeluh KB ini maki akan kembali lagi dengan soal-soal yang lebih hot lagi pokoknya ada waktu yang tersisa mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk mempunyak baca untuk berpunyak doa karena pelayanan usaha tanpa doa itu sama jadinya sombong apalagi berdoa tanpa usaha itu sama jadinya bohong antara-antara usaha dan doa itu harus seimbangkan judul lagunya juga perjuangan dan doa gitu kan kan ya dan untuk kawan-kawan yang dibuatkan soal 3K kompeten teksisnya apapun itu jabatan pusionalnya silahkan tinggalkan pesannya dikomkomentar karena mengakhir sudah banyak berbagi disini ada arsiparis ada analis kebijakan kemudian pemadam kebakaran dan sekarang masuk penyuluh KB dan mungkin nanti akan dibuatkan soal-soalnya pokoknya apalagi di hari ini ya kebetulan makinya libur jadi maki bersepatan untuk berbagi pokoknya karena maki akan selalu update setiap harinya insya Allah pokoknya oke selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh